Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi bisa dibilang salah satu pelopornya, pelopor dari Travel Travel IS Surabaya-Solo dengan penutupku yang sangat cepat, jadi kita tinggal buka loketnya dari sini. Terima kasih telah menonton! Nah ini ada unit yang masuk nih, H08, HIS, tapi saya nggak tahu nih saya dapat ini apa bukan, karena stiker di depannya itu Malang Surabaya-Solo, jadi bukan Surabaya-Solo ya, apa karena stikernya doang? Stikernya sih Malang Surabaya-Solo, tapi nggak tahu nih, dan ini juga nggak ada penumpang ya, jadi ini masih kosongan gitu loh, Karena baru sampai atau baru mau berangkat, mungkin saya nanti dapat ini H08 ini nih, cuma loketnya masih tutup, masih close, bukannya jam setengah delapan, keberangkatannya jam setengah delapan. Lucu ya, lucu ya, mepet banget. Kita hunting-hunting sebentar di depannya. Wah, Bagong Malang Surabaya. Damri Bandara. Akas Surabaya Malang juga ya, patas. Wah, rapet deh. Restu Panda. Agetan Surabaya. Patas. Ini jam 7 lewat, mulai terlihat tanda-tanda para penumpangnya Rosalinda mulai pada datang ya, jadi memang jadwalnya kan setengah delapan. Loketnya juga belum buka sih, tapi saya sudah punya tiket online, jadi nggak masalah ya, tapi ya ini, loketnya belum buka. Penumpangnya sudah mulai berdatangan, penumpang-penumpang ini kayaknya penumpang-penumpang menuju ke Solo deh. Oke, terima kasih mas. Ini ternyata sudah diprint-printin gitu. Sudah diprint-printin, ini ada tulisannya Travel IS, Sabtu 24 Juni, saya di seat 4A, nah ini ternyata ini unitnya. Kita suruh nunggu dulu, jadi baru buka itu jam 7 lewat 20 menit nih loketnya nih. Di dalam tuh ada ruang tunggu yang ACnya di dalam, loketnya tuh di dalam. Ini kita tinggal nunggu keberangkatan aja sih, ini harga tiket, nah ini Rp211.500, karena kena admin kan tadi ya. Nah ini unitnya nih teman-teman, ini seatnya pakai seat Aldila bis, pakai seatnya seat bis. Jadi jaraknya juga nggak terlalu sempit ya, karena total cuma sebelah penumpang, nah ini jarak yang di baris pertama. Begak lumayan lah ya. Nah ini jadi bagian paling belakangnya tuh untuk bagasi, untuk bagasi barangnya. Kan seat saya di sebelah sini nih, ini seat saya nih. Ini untuk bagasi-bagasi, taruh tas, taruh koper tuh di sini, jadi biar di kabinnya kita nggak sempit gitu ya. Ini udah persiapan untuk berangkat sih, cuma belum kumpul semua kayaknya. Nah karena infonya sih ini cuma... Pursi apa ya? Saya sih ngecek sih tadi, eh ngecek sih kemarin tinggal 2. Satu saya ambil, satu ternyata bapak itu tadi yang ambil, dan ini tinggal satu lagi nggak tahu pursi apa nggak nih. Kita lihat aja nambil. Nah ini almadana, unitnya nih. Nah itu yang pursi depan ditutup satu, yang satu khusus sebelahnya driver. Ini seatnya nih, tuh. Nah ini kita panggil penghuni Rosendez berapa ya? Gemoy. Lucu sekali, kamu lucu sekali. Nah ini? Eh! Psst! Nama-nya siapa eh? Nah ini ya! Penumpangnya udah mulai pada berkumpul nih, ini kita kayaknya tinggal berangkat aja nih. Itu dapat snack sih, dilihat dari itu ya. teman-teman kita pas baru mau naik dapat snack nanti kita unboxing aja kita masuk ke dalam ya ini teman-teman kita persiapan untuk berangkat dari Rosalia Indah Sub Bungur Asih kayaknya ini on time nih kalau Rosalia Indah biasanya ini aja masih jam 7.22 udah siap semua perumpangnya kayaknya udah tinggal berangkat aja sih wah sinar jaya sweet family baru sampe teman-teman kita pas mau naik kan dapat snack itu isinya ada roti ini ada roti roti the boys terus kayak kering gitu dapet kacang sama air mineral ultra 400 nah ini kita berangkat jam oh ya 7.23 terima kasih pak 7.23 ini jadi kita maju 7 menit ya jadi jadwal karena sudah lengkap semua perumpangnya kita lihat nanti tim table sampe di gilingan itu jam berapa nanti karena ini termasuk gasik ini teman-teman kalau ke terminal Purabaya Bungur Asih tuh masuk ke sini nih masuknya tuh terminalnya Surabaya kita ngelewatin depannya aja gak masuk ke terminal Purabaya Bungur Asih mungkin nah ini persiapan langsung sebetul kita nih ini tuh seatnya tuh seat Aldila nyaman ya jadi emang Aldila seat Big Bus yang ditaruh di IS jadi nyaman banget loh intinya bukan seat-seat IS pada umumnya nah ini kita langsung masuk tau nih tungguan gasik ada Sugeng Ahayu gasik masuk tau 728 langsung masuk tau saya nah ini kita masuk ke bank talwaru gunung los dari waru gunung nanti ini langsung jadi dari loket Rosin tadi langsung masuk ke bank talwaru gunung langsung kita lihat nyampainya jam berapa nah ini pintu tol-pintu tol yang gak kepake karena kalo rame doang mulai dipake nah ini kita udah di tol Surabaya Solo lama berapa hal Timur wh Calab h kita sudah exit gerbangtol exit gerbangtol jam 9.41 jam 10.15 menit oke lah cepat ini kita sudah di kebakramat ini kita exit gerbangtol iya ini 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 teman-teman kita langsung ke Gilingan tidak hampir ke Rosalindah Palur karena mungkin tadi cuma isi ban bakar doang di Palur dan tidak ada penumpang yang turun di kantor Rosalindah di Palur jadi kita langsung menuju ke Solo Gilingan ya lebih cepat juga sih ini 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 kita sudah terbalik sebentar lagi sampai memang yang agak ruwet ini puter baliknya ini nih karena macet jam 10.27 kita finish di Rosale ini gilingan Solo tetap yang paling cepat ya walaupun tadi sempat keluar balur dulu Alhamdulillah finish terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis saya turun di Rosalia Indah Gilingan jam 10.27 jam setengah 11 berarti total perjalanan setengah 9, setengah 10, setengah 11, 3 jam tapi kan tadi sempat mampir balur dulu ya isi bahan bakar dulu baru kita menuju ke Rosalia Indah Gilingan yang ada di Solo ini yang ada di Gilingan maksudnya jadi ini rekomendasi banget salah satu yang paling cepat untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke Solo mungkin dari Solo ke Surabaya juga seperti itu dengan harga tiket Rp. 205.000 Surabaya Solo ditempuh dalam waktu 3 jam itu juga harusnya lebih cepat ya tadi karena sempat macet di jalur setelah palur ke Solonya jadi so far recommended dapat satu kali snack juga dapat roti dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya saya pulang naik apa untuk ikuti channel ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih